Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama R91 ofisial Bagi yang baru singgah di channel ini Saya ucapkan selamat datang dan salam kenal Pada kesempatan ini saya akan berbagi Latihan menjawab soal tes tertulis Pilihan ganda PPS Pilkada 2024 Sebanyak 100 nomor Nah sahabat yang akan mengikuti seleksi tertulis Calon anggota PPS Pilkada 2024 Seleksi tertulis calon anggota PPS Pilkada 2024 Akan dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2024 Sampai dengan 18 Mei 2024 Jadi tesnya selama 4 hari Untuk itu ada baiknya Sahabat belajar dan latihan mengisi soal-soal tes tertulis Calon anggota PPS agar pada saat tes nantinya Sudah banyak pengetahuan yang telah dipersiapkan Semoga contoh soal ini yang akan saya bagikan Banyak yang muncul pada saat tes tersebut Dimana soal ini adalah bagian dari materi Yang akan ditanyakan pada saat tes tertulis Calon anggota PPS Berdasarkan keputusan KPU nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman teknis pembentukan badan ad hoc Penyelenggara pemilihan umum Dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bupati dan wakil bupati Serta wali kota dan wakil wali kota Nah yang mana materi yang akan ditanyakan Di dalam tes tertulis PPS Pilkada 2024 Nomor 476 dan 475 tahun 2024 Tidak tercantum di dalam Namun tercantum pada keputusan KPU nomor 476 tahun 2022 Menurut keputusan KPU tersebut Bahwa materi yang akan ditanyakan Dalam seleksi tes tertulis PPS Meliputi 3 hal yaitu 1. Pengetahuan kebangsaan 2. Kompetensi dasar 3. Pengetahuan kepemiluan Nah soal-soal tes tertulis PPS Untuk pengetahuan kepemiluan ini Hampir sama dengan Soal tes tertulis PPK Hanya saja soal tes tertulis PPS Lebih kepada wilayah kerja dan Memenang PPS Sedangkan soal tes tertulis PPK Lebih kepada wilayah kerja PPK dan Memenangnya Tetapi untuk yang umum Terkait kelembagaan dan sejarah kepemiluan Terdapat dalam soal tes tertulis PPK dan PPS Sementara untuk tes pengetahuan kebangsaan Ini sama dengan tes tertulis PPK dan PPS Karena PPK dan PPS wajib mengetahui Terkait kebangsaan dan sejarah kebangsaan Serta hubungan bangsa Indonesia dan dunia Termasuk bagaimana PPK dan PPS memiliki Nilai-nilai nasionalismenya terhadap bangsa dan negaranya Nah soal yang akan sebagian ini Sebagai latihan mengisi soal terkait bagian materi dari ketiga hal tersebut Baiklah sahabat kita langsung saja pada latihannya Soal nomor 1 Hari pemungkutan suara di TPS untuk Pilkada 2024 Jatuh pada tanggal A. 3 September 2024 B. 23 September 2024 C. 23 Oktober 2024 D. 3 November 2024 E. 27 November 2024 Jawaban yang benar adalah E. 27 November 2024 Soal nomor 2 Hari apakah pemungkutan suara di TPS untuk Pilkada 2024? A. Rabu B. Minggu C. Kamis D. Sabtu E. Selasa Jawaban yang benar adalah A. Rabu Soal nomor 3 PPS merupakan singkatan dari A. Panitia pemilihan suara B. Petugas pemungkutan suara C. Panitia pemungkutan suara D. Petugas pemilihan suara E. Penyelenggara pemungkutan suara Jawaban yang benar adalah C. Panitia pemungkutan suara Soal nomor 4 Berapa orangkah anggota PPS? A. 1 orang B. 2 orang C. 3 orang D. 4 orang E. 5 orang Jawaban yang benar adalah C. 3 orang Soal nomor 5 PPS dibentuk oleh A. KPU B. KPU Provinsi C. KPU Kepala desa D. PPK E. Kepala desa Jawaban yang benar adalah C. KPU Kepala desa Soal nomor 6 Penyelenggara ad hoc bentukan PPS adalah A. Panwas Desa atau Kelurahan B. Pengawas TPS C. Pantari atau PPDP D. Relawan demokrasi E. Semua jawaban benar Kecuali jawaban A Jawaban yang benar adalah C. Pantari atau PPDP Soal nomor 7 PPS terdiri dari A. 1 orang ketua 2 orang anggota B. 3 orang anggota C. 4 orang anggota D. 1 orang ketua 3 orang anggota D. 1 orang ketua Merangkap anggota Dan 2 orang anggota Jawaban yang benar adalah E. 1 orang ketua Merangkap anggota Dan 2 orang anggota Soal nomor 8 Berikut ini merupakan Penyelenggara ad hoc Kecuali A. PPK B. Panwas kecamatan C. Bawas lukaupaten kota D. PPS E. Panwas desa Atau Kelurahan Jawaban yang benar adalah C. Bawas lukaupaten kota Jadi bawas lukaupaten kota ini Merupakan Penyelenggarat yang bersifat Tetap sama dengan posisinya KPU keupaten kota Soal nomor 9 Secara hirarki Penyelenggarat diatas PPS adalah A. PPK B. Panwas kecamatan C. KPU keupaten kota D. Panwas desa atau kelurahan E. Semua jawaban salah Jawaban yang benar adalah A. PPK Soal nomor 10 Dalam menjalankan tugasnya PPS bertanggung jawab kepada A. PPK B. KPU keupaten kota C. KPU D. Kepala desa E. KPU keupaten kota melalui PPK Jawaban yang benar adalah E. KPU keupaten kota melalui PPK Soal nomor 11 Pemilu di Indonesia dilaksanakan pertama kali di tahun A. 1971 B. 1982 C. 1955 D. 1987 E. 1992 Jawaban yang benar adalah C. 1955 Soal nomor 12 Sudah berapa kali Pemilu di Indonesia hingga Pemilu 2024 A. 10 Kali B. 13 kali C. 12 kali D. 8 kali E. 7 kali Jawaban yang benar adalah C. 12 kali Soal nomor 13 Pemilu tahun berapa kali di Indonesia dilaksanakan sebanyak 2 kali A. Pemilu 1982 B. Pemilu 1971 C. Pemilu 1955 D. Pemilu 1992 E. Pemilu 2004 Jawaban yang benar adalah C. Pemilu 1955 Jadi di tahun 1955 Pemilu dilaksanakan secara 2 kali Soal nomor 14 Pemilu tahun 1955 adalah untuk memilih A. Presiden dan Wakil Presiden B. Anggota DPR C. Gubernur dan Wakil Gubernur D. MPR E. DPR dan Konstituante Jawaban yang benar adalah E. DPR dan Konstituante Soal nomor 15 Partai apakah yang mendapatkan suara tertinggi pada Pemilu tahun 1971 A. Partai Nahdatul Ulama atau NU B. Partai Golkar C. Partai Nasional Indonesia D. Partai Syarikat Islam Indonesia E. Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia Jawaban yang benar adalah B. Partai Golkar Soal nomor 16 Siapakah yang menyelenggarakan Pemilu di tahun 1971 A. KPU B. LPU C. Bawaslu D. Pemerintah E. Abri Jawaban yang benar adalah B. LPU Jadi LPU ini adalah singkatan dari Lembaga Pemilihan Umum Soal nomor 17 Tahun berapakah KPU terbentuk? A. 1945 B. 1955 C. 1978 D. 1992 E. 1999 Jawaban yang benar adalah E. 1999 Soal nomor 18 Berikut ini merupakan partai politik peserta Pemilu di Pemilu tahun 1971 kecuali A. Partai Golkar B. Partai Musawarah Rakyat Banyak C. Partai Syarikat Islam Indonesia D. PNI E. PDI Jawaban yang benar adalah E. PDI Soal nomor 19 Partai politik apakah yang mendesak peningkatan kualitas Pemilu tahun 1982 A. PNI dan Kulkar B. PDI dan P3 C. Ibki dan NU D. PSSI dan Parmusi E. Murba dan Parquindo Jawaban yang benar adalah B. PDI dan P3 Berapakah jumlah partai politik peserta Pemilu tahun 1971 A. 3 B. 18 C. 14 D. 10 E. 4 Jawaban yang benar adalah D. 10 Soal nomor 21 Yang manakah tidak termasuk tugas PPS A. Mengumumkan daftar pemilih B. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara C. Memimpin rapat pemungutan suara D. Melakukan evaluasi dan membuat laporan Setiap tahapan penyelenggeran pemilihan di wilayah kerjanya E. Menjaga dan mengemankan keutuhan kotak suara Setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel Jawaban yang benar adalah C. Memimpin rapat pemungutan suara Soal nomor 22 Undang-undang apakah pedoman PPS dalam menjalankan tugas PPN dan kewajibannya A. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum B. Undang-undang nomor 15 tahun 1969 tentang pemilu C. Undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggeran pemilu D. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah E. Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur B. Bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota Jawaban yang benar adalah E. Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur B. Bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota Soal nomor 23 Di dalam undang-undang yang mengatur mengenai pilkada Tugas wewenang dan kewajiban PPS terdapat di pasal A. Pasal 18 B. Pasal 20 C. Pasal 14 D. Pasal 32 E. Pasal 42 Jawaban yang benar adalah B. Pasal 20 Soal nomor 24 Ketua PPS dipilih oleh A. KPU B. PPK C. Kepala Desa D. Sekretariat PPS E. Anggota PPS Jawaban yang benar adalah E. Anggota PPS Soal nomor 25 Dalam menjalankan tugasnya PPS didukung oleh A. Perangkat Desa B. PPK C. Masyarakat D. Sekretariat PPS E. Kepala Desa Jawaban yang benar adalah D. Sekretariat PPS Soal nomor 26 Berapa orang kas Sekretariat PPS A. Satu orang B. Dua orang C. Tiga orang D. Empat orang E. Lima orang Jawaban yang benar adalah C. Tiga orang Soal nomor 27 PPS terdiri dari A. Satu orang Ketua Dua orang anggota B. Tiga orang anggota C. Satu orang Kepala Dua orang Anggota D. Satu orang Ketua Merangkap Anggota Dan 2 orang anggota E. 2 orang ketua Dan 2 orang anggota Jawaban yang benar adalah D. 1 orang ketua merangkap anggota Dan 2 orang anggota Soal nomor 28 Menurut undang-undang Dalam menjalankan tugasnya PPS bertindak sebagai penyelenggara A. Pengawas B. Teknis C. Administrasi D. Adhoc E. Partisipatif Jawaban yang benar adalah B. Teknis Soal nomor 29 PPS bertugas di A. TPS B. Kelurahan C. Desa D. Desa atau Kelurahan E. Semua jawaban benar Jawaban yang benar adalah D. Desa atau Kelurahan Soal nomor 30 Dalam menjalankan tugas pada penyelenggaraan pemilihan PPS berakhir masa kerjanya sampai A. Setelah hari pemungutan suara B. Setelah penghitungan suara C. Setelah penetapan pasangan calon D. Tergantung KPU E. Paling lambat 2 bulan setelah hari pemungutan suara Jawaban yang benar adalah E. Paling lambat 2 bulan setelah hari pemungutan suara Soal nomor 31 Sekretariat PPS terdiri dari A. Satu orang sekretaris dan tiga orang staff sekretariat B. Satu orang sekretaris dan satu orang bendahara Dan satu orang staff C. Tiga orang staff sekretariat D. Empat orang staff sekretariat E. Satu orang sekretaris dan dua orang staff Jawaban yang benar adalah E. Satu orang sekretaris dan dua orang staff Soal nomor 32 Berapa bulan ke masa kerja sekretariat PPS? A. Tujuh bulan B. Selamat tahapan C. Menyesuaikan masa kerja PPS D. Sembilan bulan E. Setelah pemungutan dan penghitungan suara Jawaban yang benar adalah C. Menyesuaikan masa kerja PPS Soal nomor 33 Sekretariat PPS dapat ditempatkan di A. Rumah ketua PPS B. Rumah sekretaris PPS C. Rumah anggota PPS D. Kantor desa atau kelurahan E. Semua jawaban benar Jawaban yang benar adalah E. Semua jawaban benar Soal nomor 34 Menakah yang tidak termasuk tugas sekretariat PPS? A. Memberikan dukungan fasilitasi tahapan penyelenggeraan pemilihan Di tingkat kelurahan atau desa Atau yang disebut dengan nama lain Yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota Dan dilaksanakan oleh PPS B. Melaksanakan tugas lain Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan C. Mengawasi PPS D. Memberikan dukungan fasilitasi administrasi Dan dokumentasi tahapan penyelenggeraan yang dilaksanakan oleh PPS E. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, dan PPS Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Jawaban yang benar adalah C. Mengawasi PPS Soal nomor 35 Soal nomor 36 Dalam menjalankan tugasnya PPS diawasi oleh A. Pemilih B. Masyarakat C. PPK D. KPU E. Panwas Kelurahan atau desa Jawaban yang benar adalah E. Panwas Kelurahan atau desa Soal nomor 37 Dalam pencocokan dan penelitian pada tahapan pemuteran data dan penyusunan daftar pemilih PPS dibantu oleh A. Panwas Kelurahan atau desa B. PPK C. Aparat desa D. Pantarli atau PPDP E. Masyarakat Jawaban yang benar adalah D. Pantarli atau PPDP Soal nomor 38 Apakah memenang PPS dibawah ini A. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS B. Membentuk sekretariat PPS C. Membuat peraturan terkait jadwal pemungutan dan penghitungan suara D. Membentuk KPPS E. Mengawasi kampanye pemilihan Jawaban yang benar adalah D. Membentuk KPPS Soal nomor 39 Keputusan PPS harus dilakukan melalui A. Rapat B. Rapat pleno terbuka C. Rapat pleno tertutup D. Rapat pesawara E. Diskusi Jawaban yang benar adalah B. Rapat pleno terbuka Nomor 40 Rapat pleno PPS dinyatakan sah jika dihadiri jumlah anggota paling sedikit A. 1 per 3 B. 3 per 3 C. 2 per 3 D. 2 per 2 E. Semua jawaban benar Jawaban yang benar adalah C. 2 per 3 Soal nomor 41 Kapan PPS membentuk KPPS A. Paling lambat 7 hari sebelum hari pemungutan suara B. Paling lambat 10 hari sebelum hari pemungutan suara C. Paling lambat 5 hari sebelum hari pemungutan suara D. Paling lambat 12 hari sebelum hari pemungutan suara E. Paling lambat 14 hari sebelum hari pemungutan suara Jawaban yang benar adalah E. Paling lambat 14 hari sebelum hari pemungutan suara Soal nomor 42 Berapa jumlah tahapan dalam penyelenggeran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024? A. 9 B. 10 C. 11 D. 12 E. 13 Jawaban yang benar adalah E. Soal nomor 43 Tahapan penyelenggeran pilkada 2024 terdiri atas A. Tahapan perencanaan dan penyelenggeran B. Tahapan program dan perencanaan C. Tahapan persiapan dan penyelenggeran D. Tahapan program dan jadwal pemilihan E. Tahapan persiapan dan pemilihan Jawaban yang benar adalah C. Tahapan persiapan dan penyelenggeran Soal nomor 44 Siapakah yang tidak termasuk bertugas di TPS? Pada hari pemungutan dan penghitungan suara A. KPPS B. PPS C. Petugas ketertiban TPS D. Pengawas TPS E. Semua jawaban salah Jawaban yang benar adalah B. PPS Soal nomor 45 Berapakah jumlah tahapan persiapan pilkada 2024? A. Setuju B. Sebelas C. Tiga belas D. Sembilan E. Delapan Jawaban yang benar adalah E. Delapan Soal nomor 46 Berapakah jumlah prinsip di dalam penyelenggeran pemilihan? A. Sepuluh B. Tiga belas C. Dua belas D. Sembilan E. Delapan Jawaban yang benar adalah C. Dua belas Soal nomor 47 Berapakah jumlah asas penyelenggeran pemilihan? A. Satu B. Dua C. Tiga D. Empat E. Lima Jawaban yang benar adalah E. Lima Soal nomor 48 Manakah yang termasuk asas penyelenggeran pemilihan di bawah ini? A. Terbuka B. Aksesibel C. Jujur D. Mandiri E. Efektif Jawaban yang benar adalah C. Jujur Soal nomor 49 Kapan kah tahapan kampanye pilkada 2024 dimulai? A. 25 September 2024 B. 23 November 2024 C. 22 September 2024 D. 27 Agustus 2024 E. 5 Mei 2024 Jawaban yang benar adalah A. 25 September 2024 Soal nomor 50 Kapan kah kampanye pilkada 2024 berakhir? A. 10 Oktober 2024 B. 23 Oktober 2024 C. 19 Oktober 2024 D. 23 November 2024 E. 26 November 2024 Jawaban yang benar adalah D. 23 November 2024 Soal nomor 51 Berapa harika masa tenang dalam penyelenggeran pilkada 2024? A. 4 hari B. 2 hari C. 3 hari D. 1 hari E. 5 hari Jawaban yang benar adalah C. 3 hari Soal nomor 52 Kapan kah masa tenang dalam penyelenggeran pilkada 2024 dimulai? A. 24 November 2024 B. 25 November 2024 C. 27 November 2024 D. 26 November 2024 E. 23 November 2024 Jawaban yang benar adalah A. 24 November 2024 Soal nomor 53 Tahapan apakah yang pertama dalam penyelenggeran pilkada 2024? A. Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan B. Tahapan kampanye pemilihan B. Tahapan kampanye pemilihan C. Tahapan penelitian persyaratan calon Soal nomor 54 Soal nomor 54 Tahapan apakah yang terakhir dalam penyelenggeran pilkada 2024? A. Tahapan hari pemungutan suara B. Tahapan penghitungan suara C. Tahapan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih D. Tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara E. Tahapan penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan Jawaban yang benar adalah C. Tahapan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih Soal nomor 55 Siapakah yang menjadi peserta pilkada 2024? A. Calon gubernur dan wakil gubernur B. Calon bupati dan wakil bupati C. Calon wali kota dan wakil wali kota D. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati Serta wali kota dan wakil wali kota E. Calon DPRD Jawaban yang benar adalah D. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati Serta wali kota dan wakil wali kota Soal nomor 56 Pemilihan kepala daerah dilakukan secara A. Pemilu Kada B. Pemilu C. Pilgub D. Pilbub E. Demokratis Jawaban yang benar adalah E. Demokratis Soal nomor 57 Setiap berapa tahun kapil kada dilaksanakan? A. Satu tahun sekali B. Empat tahun sekali C. Tujuh tahun sekali D. Lima tahun sekali E. Delapan tahun sekali Jawaban yang benar adalah D. Lima tahun sekali Soal nomor 58 Siapakah yang dimaksud dengan peserta kampanye pemilihan? A. KPU B. Bawaslu C. Pasangan calon D. Tim kampanye E. Pemili Jawaban yang benar adalah E. Pemili Soal nomor 59 Dalam kegiatan kampanye, pemilihan dilarang melibatkan A. Peserta pemilihan B. Pemantu pemilihan C. Penyelenggara pemilihan D. Kepolisian E. Anak-anak Jawaban yang benar adalah E. Anak-anak Soal nomor 60 Berikut ini merupakan metode kampanye pemilihan Kecuali A. Pertemuan terbatas B. Adu domba C. Alat perawak kampanye D. Dialog E. Debat pasangan calon Jawaban yang benar adalah B. Adu domba Soal nomor 61 Siapakah yang tidak termasuk anggota PPKI di bawah ini A. Sepuamo B. Suroso C. Muhammad Hatta D. Hairul Saleh E. Oto Iskandar Dinata Jawaban yang benar adalah D. Hairul Saleh Soal nomor 62 Apakah yang tidak termasuk tugas utama PPKI di bawah ini A. Mempersiapkan kemerdekaan Indonesia B. Merumuskan dasar negara C. Memilih dan mengangkat Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden D. Membuat, menyusun, dan mengisahkan undang-undang dasar sebagai konstitusi yang mengatur berbagai hal dalam sistem pemerintahan E. Membentuk Komite Nasional untuk membantu Presiden sebelum DPR dan MPRS terbentuk Jawaban yang benar adalah B. Merumuskan dasar negara Soal nomor 63 Di dalam Pancasila terdapat A. 45 butir B. 17 butir C. 8 butir D. 19 butir E. 40 butir Jawaban yang benar adalah A. 45 butir Soal nomor 64 Berikut ini bukan ketua PPKI Kecuali A. Muhammad Hatta B. Muhammad Yamin C. K. Haji Hasim Asyari D. Supomo E. Soekarno Jawaban yang benar adalah E. Soekarno Soal nomor 65 Mengembangkan sikap saling menghormati dengan negara lain dan bekerjasama dan bekerjasama dengan negara lain merupakan Dari Pancasila sebagai A. Ideologi terbuka B. Identitas bangsa C. Pemersatu bangsa D. Pandangan hidup bangsa E. Ideologi tertutup Jawaban yang benar adalah A. Ideologi terbuka Soal nomor 66 Kapan kah pembentukan PPKI A. 10 Agustus 1945 B. 17 Agustus 1945 C. 8 Agustus 1945 D. 7 Agustus 1945 E. 1 Agustus 1945 Jawaban yang benar adalah D. 7 Agustus 1945 Soal nomor 67 Kapan kah POC didirikan di Indonesia A. 21 Maret 1961 B. 20 Maret 1602 C. 30 Maret 1799 D. 21 Maret 1605 E. 31 Desember 1799 Jawaban yang benar adalah B. 20 Maret 1602 Soal nomor 68 Pembentukan peraturan perundang-undangan Diatur oleh undang-undang A. Undang-undang nomor 13 tahun 2011 B. Undang-undang nomor 15 tahun 2011 C. Undang-undang nomor 9 tahun 2011 D. Undang-undang nomor 12 tahun 2011 E. Undang-Undang nomor 10 tahun 2011 Jawaban yang benar adalah D. Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 Soal nomor 69 Siapakah yang menunjuk Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia? A. BPPKI B. DPR C. Rakyat D. MPR E. PPKI Jawaban yang benar adalah E. PPKI Soal nomor 70 Berani membela kebenaran dan keadilan merupakan butir Pancasila Sila ke A. Sila ke-3 B. Sila ke-2 C. Sila ke-4 D. Sila ke-5 E. Sila ke-1 Jawaban yang benar adalah B. Sila ke-2 Soal nomor 71 Apa kepanjangan BPPKI? A. Badan pemantau upaya persiapan kemerdekaan Indonesia B. Badan persiapan usaha-usaha penyelidik kemerdekaan Indonesia C. Badan perjuangan usaha persiapan kemerdekaan Indonesia D. Badan pemantau usaha persiapan kemerdekaan Indonesia E. Badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia Jawaban yang benar adalah E. Badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia Soal nomor 72 Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama merupakan butir pancusila Yang sila ke A sila keempat B sila pertama C sila ketiga D sila kelima E sila kedua Jawaban yang benar adalah A sila keempat Soal nomor 73 Mengembangkan sikap adil terhadap sesama merupakan butir pancusila Yang sila ke A sila kedua B sila kelima C sila keempat D sila ketiga E sila ke satu Jawaban yang benar adalah B sila kelima Soal nomor 74 Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur Supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya Alinia keberapakah dalam pembukaan undang-undang dasar ini A alinia ke-1 B alinia ke-3 C alinia ke-4 D alinia ke-2 E alinia terakhir Jawaban yang benar adalah B alinia ke-3 Soal nomor 75 BPKI merupakan singkatan dari A. Panitia Perjuangan Kemerdekaan Indonesia B. Pergerakan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia C. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia D. Panitia Penyelidik Kemerdekaan Indonesia E. Panitia Persatuan Kemerdekaan Indonesia Jawaban yang benar adalah C. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Soal nomor 76 Kapan kah BPUPKI dibentuk? A. 1 Januari 1945 B. 28 April 1945 C. 29 April 1945 D. 16 Juni 1945 E. 17 Juni 1945 Jawaban yang benar adalah C. 29 April 1945 Soal nomor 77 Sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan alinia keberapakah di dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 ini A. Alinia ke-2 B. Alinia ke-3 C. Alinia ke-4 D. Alinia ke-1 E. Jawaban A benar Jawaban yang benar adalah D. Alinia ke-1 Soal nomor 78 Di dalam hukum negara Pancasila merupakan A. Pedoman hukum B. Pedoman undang-undang C. Konstitusi D. Hukum tertinggi E. Sumber dari segala sumber hukum Jawaban yang benar adalah E. Sumber dari segala sumber hukum Soal nomor 79 Kitab Negara Kartagama Terdapat istilah di dalam Pancasila yang dikarang oleh A. Dharma Kirti B. Empu Tantular C. Empu Dharmaja D. Empu Prapanca E. Sambara Suryawarana Jawaban yang benar adalah D. Empu Prapanca Soal nomor 80 Menjelang kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dari Peristiwa Rpengas Dengklok yang melibatkan golongan muda terhadap penculikan Bung Karno Siapakah yang termasuk golongan muda? A. Suroso B. Soekarno C. Muhammad Hatta D. Sayuti Melik E. K. Haji Wahid Hasim Jawaban yang benar adalah D. Sayuti Melik Soal nomor 81 Kapan kah terjadi Peristiwa agresi militer Belanda 1? A. 18 Juli 1947 B. 19 Juli 1947 C. 21 Juli 1947 D. 16 Juli 1947 E. 17 Juli 1947 Jawaban yang benar adalah C. 21 Juli 1947 D. 16 Juli 1947 Soal nomor 82 Siapakah yang mengusulkan Pancasila agar menjadi dasar negara Indonesia? A. Muhammad Yamin B. Suroso C. Supomo D. G. Haji Hasim Asari E. Soekarno Jawaban yang benar adalah E. Soekarno Soal nomor 83 Kapan kah piagam Jakarta disahkan? A. 22 Juni 1945 B. 20 Juni 1945 C. 21 Juni 1946 D. 17 Agustus 1945 E. 18 Agustus 1945 Jawaban yang benar adalah A. 22 Juni 1945 Soal nomor 84 Indonesia menganut sistem pemerintahan A. Demokrasi B. Teokrasi C. Monarki D. Republik E. Presidensi E. Presidensi Jawaban yang benar adalah E. Presidensi E. Presidensi Soal nomor 85 Nomor 86 Negara Indonesia berbentuk A. Demokrasi B. Monarki C. Republik D. Tirani E. Kesatuan Jawaban yang benar adalah C. Republik Soal nomor 87 Dasar negara Indonesia adalah A. Burung Garuda B. Binika Tunggal Ika C. Undang-Undang Dasar 1945 D. Pancasila E. Proklamasi Jawaban yang benar adalah D. Pancasila Soal nomor 88 Perjanjian Renpil dilaksanakan pada tanggal A. 8 Desember 1948 B. 8 Desember 1947 C. 21 Januari 1947 D. 23 Juni 1948 E. 10 Juni 1948 Jawaban yang benar adalah A. 8 Desember 1948 Soal nomor 89 Indonesia resmi bergabung sebagai negara anggota PBB pada tahun A. 27 September 1946 B. 28 September 1946 C. 28 September 1950 D. 18 Oktober 1946 E. 18 September 1950 Jawaban yang benar adalah C. 28 September 1950 Soal nomor 90 KPU RI Periode 2002-2027 diketuai oleh A. Muhammad Afifuddin D. Husni Kamil Manik C. Arif Budiman D. Ilham Syaputra E. Hasim Ashari Jawaban yang benar adalah E. Hasim Ashari Soal nomor 91 Siapakah nama sekretaris jeneral KPU RI Hingga tahun 2024 A. Bernard Dermawan Sutrisno B. Arif Rahman Hakim C. Labayoni D. Ihsan Puadi E. Gunawan Siswantoro Jawaban yang benar adalah A. Bernard Dermawan Sutrisno Nomor 92 KPU adalah singkatan dari A. Komite Pemilihan Umum B. Komisi Pemilihan Umum C. Koordinator Pemilihan Umum D. Komisioner Pemilihan Umum E. Komisaris Pemilihan Umum Jawaban yang benar adalah B. Komisi Pemilihan Umum Soal nomor 93 Tekline KPU adalah A. KPU Maju B. KPU Terdepan C. KPU Melayani D. KPU Bekerja E. KPU Bisa Jawaban yang benar adalah C. KPU Melayani Soal nomor 94 Berapa orangkah jumlah komisiner KPU RI? A. 3 orang B. 5 orang C. 6 orang D. 8 orang E. 7 orang Jawaban yang benar adalah E. 7 orang Soal nomor 95 Siapakah yang bertugas melaksanakan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS? A. Petugas Ketertiban TPS B. Pengawas TPS C. KPPS D. PPS E. PPK Jawaban yang benar adalah C. KPPS Soal nomor 96 Kepankah pembentukan sekretariat PPS A. Paling lambat 14 hari setelah pengangkatan PPS B. Paling lambat 7 hari setelah pengangkatan PPS C. Paling lambat 5 hari setelah pengangkatan PPS D. Paling lambat 3 hari setelah pengangkatan PPS E. Paling lambat 4 hari setelah pengangkatan PPS Jawaban yang benar adalah B. Paling lambat 7 hari setelah pengangkatan PPS Soal nomor 97 Apa singkatan dari DPS? Jawaban yang benar adalah D. Daftar Pemilih Sementara Soal nomor 98 Apa singkatan dari DPT? Jawaban yang benar adalah E. Daftar Pemilih Tetap Soal nomor 99 Berapakah jumlah pemilih di setiap TPS dalam tahapan penyelenggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota? A. 300 B. 400 C. 500 D. 350 E. 800 Jawaban yang benar adalah E. 800 Soal nomor 100 Apa singkatan dari DPT? A. Daftar Pemilih Penduduk Potensial Pemilihan B. Daftar Pemilih Penduduk Potensial Pemilihan C. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan D. Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan E. Daftar Potensial Penduduk Pemilih Pemilihan Jawaban yang benar adalah C. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan Terima kasih.